Kalau kemudian Prabowo yang belum jelas ini Kemudian benar-benar menjadi Apa namanya, wapresnya Pak Ganjar Lalu mau diapakan yang namanya Golkar, Lang Leonnya, PKB Sekarang ini orang harus berpikir ya Apakah jangan-jangan betul spekulasi ini Bahwa ini sedang jaga-jaga Kalau dua orang ini, dua orang tokoh partai ini Berasa tidak puas dengan perkembangan yang terjadi nanti Maka mereka bisa bersatu, kan begitu Prabowo mempunyai beban Untuk segera mengkongkritkan ini Nah akan lebih bagus lagi Siapa yang akan dipilih menjadi wakil presidennya Ya artinya kalau Pak AHA dengan Caimin ini berkoalisi Katakan Capres dan Cawapres Jangan diremehkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, baru saja Golkar dan PKB Preskon untuk melakukan soliditas Katakan istilah bahasa kerennya itu koalisi katanya Itu Partai Golkar dengan PKB Muncul di situ, prop pasangan air langga Caimin Nah menurut propikam bagaimana nih? Situasi sekarang ini menjelang 2024 itu Memang bisa dikatakan masih cair Dan jaraknya itu sampai bulan Oktober Itu masih cukup lama Jadi yang kita lihat sekarang ini Tetap belum sesuatu yang definitif Tetap sesuatu yang masih bisa sangat berubah-berubah Makanya yang kita harus lihat Ini semua itu adalah masih dalam konteks manuver-manuver Partai-partai politik Sekarang analisa kepada Jangan meremehkan itu Itu memang betul Karena asumsinya kan begini Kalau kemudian Prabowo yang belum jelas ini Kemudian benar-benar menjadi Apa namanya Wapresnya Pak Ganjar Nah itu mau diapakan Yang namanya Golkar Lang Leonnya PKB Itu kan Nah oleh karena itu Ya sah-sah saja Kalau Pak Air Langga Hartanto Kemudian melakukan manuver Dan Muhammad Iskandar Gus Ami Juga melakukan manuver Jadi pertemuan itu Walaupun secara formal Tidak ada pembicaraan Untuk membuat pasangan Tapi kan sah-sah saja spekulasi Karena selah itu dimungkinkan Bayangkan saja Kalau Golkar yang punya Punya 85 kursi Itu bekerja sama dengan PKB Yang juga mempunyai 58 kursi Kan jadi Nah yang nomor dua Dua-duanya Kalau kita menggunakan Model analisis kita Mewakili Yaitu nasionalis Religius dan Islam Moderat kan klop juga Dan disitu juga bisa Dimasukkan ke dalam ini Yang ketiga Ya orang suka atau tidak suka Terlepas bahwa Hasil survei itu Pak AHA Ya Pak Air Laga Hartalo Dan Gus Ami itu Tidak sebesar Tiga besar ini Dalam survei Tapi kan Belum tentu nanti Di dalam Apa Lomba Pemilihan umum Yang dengan kampanye Dan lain sebagainya Belkan itu Jangan dianggap remeh Karena Belkan itu pengalamannya Sudah sangat panjang Ya di masa Orde Baru Di masa Pasca Orde Baru Jadi Juga mereka mempunyai Akar yang sangat kuat Birokrasi Apa yang kuat juga Di bawah Dan Ya Di wilayah-wilayah yang Apa Jawa Non-Jawa ini Juga sangat kuat Demikian juga PKB Jadi secara logis Itu Spekulasi yang Jenengan bilang tadi Itu juga tidak Tidak keliru Bahkan Sekarang ini Orang harus berpikir Ya Apakah Jangan-jangan betul Spekulasi ini Bahwa Ini sedang jaga-jaga Kalau dua orang ini Dua orang tokoh partai ini Berasa Tidak puas Dengan perkembangan Yang terjadi nanti Maka mereka bisa bersatu Kan begitu Betul-betul Ya karena apa Ya karena Faktanya memang Gerindra sendiri kan Belum memutuskan Soal Capresnya Capres Apalagi Cawapresnya Bahkan soal Penyatuan Antara KIB Dan KKIR Pun Masih pada taraf Omongan-omongan Belum sesuatu yang Konkret Penting bagi Prabowo Untuk Konsisten aja Mau Mau Apa Enggak Untuk bergabung Dengan Siapa namanya Ganjar Karena Kalau kita Lihat Statement resmi Dari Gerindra Dan bahkan Pak Pro Seolah-olah Kita Diyakinkan Bahwa beliau Tidak akan Mau Ya Tetapi Politik Indonesia Ini kan Menarik Kan Omong dulu Pernah menjadi Lawannya Pak Jokowi Di dalam Pencapresan Raja Sekarang Menjadi Menjadi Menteri Bukan Pak Pres Menjadi Menterinya Jadi Pragmatisme Itu memang Sangat kuat Di Indonesia Dan Kemudian Juga Kalau Saya melihat Dari sikit Substansi Baik Pak Ganjar Maupun Pak Prabowo Itu Dua-duanya Sudah mendeklarasikan Sebagai Pelanjut Dari Pak Jokowi Kalau Anies kan Statementnya Kan Mendua Di satu Pihak Dia Menjadi Mewakili Kelompok Perubahan Tapi Di dalam Hal tertentu Misalnya IKN Beliau Juga Mengatakan Akan Melanjutkan Apa yang Sudah Diinisiasi Pak Jokowi Jadi Dengan Analisa Seperti ini Maka Pak Prabowo Mempunyai Beban Untuk Segera Mengkongkritkan Ini Nah Akan Lebih Bagus Lagi Kalau Kemudian Pak Prabowo Juga Tengah Siapa Yang akan Dipilih Menjadi Wakil Presidennya Sehingga Posisi Muhaymin Atau Cak Imin Atau Gus Ami Dengan Pak AHA Itu Menjadi Semakin Jelas Sosok Nusron Wahid Yang anda kena Itu Bagaimana Luar biasa Kalau Menurut saya Justru Saya Tadi Melihat Apa Namanya Konferensi Pes itu Begitu Lihat Ada Pak Nusron Wahid Saya Bilang Wah Ini Luar biasa Golkar Karena Apa Bukan Saja Nusron Ini Seorang Pokoh Teras Di Golkar Tapi Beliau Ini Juga Seorang Fungsionaris Di PBNU Nah Kemudian Diminta Untuk Menghandle Bagaimana Kerjasama Dengan PKB Ya Klop Sekali Dan Anda Jangan Lupa Bahwa Pak Nusron Itu Adalah Menurut Saya Ini Subjektif Sekarang Termasuk One Of The Best Politisi NU Yang Ada Sekarang Ini Lihat Aja Track Record Di Dalam Pemilu Legislatif Suara Yang Memili Pak Nusron Termasuk Yang Paling Tinggi Saingan Dengan Bapuan Nah Itu Juga Menunjukkan Kemampuan Dia Sebagai Politisi Yang Sangat Mumpuni Walaupun Beliau Memang Tidak Suka Untuk Kemudian Muncul Di Publik Dan lain Sebagainya Tapi Saya Lihat Memang Pilihan Pak Ah Terhadap Lusron Untuk Berpasangan Dengan Apa Nama Faisal Tadi Itu Luar Biasa Karena Itu Artinya Bahwa Kayaknya Golkar Tahu Persis Bahwa Harus Ada Yang Dari Golkar Ini Yang Bisa Mengelola Kelombok Kelombok Atau Suara Dari Nahdi Dan Memilih Nusron Wahid Itu Satu Pilihan Yang Menurut Saya Sangat Tepat Masih Masih Itu Ya Artinya Kalau Ah Ya Pak Ah Dengan Caimin Berkoalisi Ketan Capres Dan Cawad Jangan Diremehkan Jangan Diremehkan Itu Bisa Masuk Kesitu Iya Betul Bukan Hanya Itu Tetapi Juga Bahwa Kalau Kita Melihat Cara Kita Melihat Keadaan Pemilihan Ini Mereka Mewakili Ceruk Yang Juga Nasionalis Ya Sementara PKB Kan Kelompok Islam Ditambah Lagi Dengan Munculnya Nusron Baik Jadi Komunikasinya Akan Lebih Lancar Makanya Saya Pikir Beban Sekarang Ini Pada Gerindra Dan Pak Prabowo Kalau PDP Sudah Jelas Mereka Itu Harus Memilih Wapres Yang Wapres Yang Tempat Makanya Kita Balik Pada Analisa Kita Beberapa Waktu Lalu Bahwa Di Dalam Cycle Pemilu Kita Pemilu Sekarang Ini Posisi Wapres Itu Sangat Menentukan Mas Oke Nanti Kita Mas Itu Sangat Menentukan Kembali Lagi Pasangan AHA Erlang Keharta Atau Dengan Cak Imin Potensial Potensial Menurut Anda Jangan diremehkan Oke Pemilsa Bagaimana Menurut Anda Terima kasih Jangan lupa Like Share Subscribe Pada Suha TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh